Intro Halo pemirsa anda kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV Bersama saya Agus Solina Bar Sekedah Provinsi Jambi MD Anto menggelar rapat bersama satuan petugas Satu Satgas Pangan Provinsi Jambi di Hotel Bebeluk Suri Tihokota Jambi Selasa Paki Sekedah bersama tim Satgas Pangan Provinsi Jambi membahas terkait harga kebutuhan pokok Dalam menghadapi bulan Ramadan tahun 2019 ini Pemburuk Jambi bersama tim Satgas Pangan Sepakat Dan akan berupaya untuk menjaga stabilitas harga menjelang bulan Ramadan Sekedah menjelaskan nanti diharapkan dari pihak Polda Jambi Agar dapat mengadakan pertemuan dengan beberapa distributor ayam di Jambi Sehingga nantinya harga ayam dapat stabil dalam menghadapi bulan puasa Sekedah juga mengharapkan beberapa komoditi yang selama ini didatangkan Dari luar daerah Provinsi Jambi dapat stabil Baik sebelum maupun selama bulan puasa nanti Dan kita sepakat bahwa seluruh tim berusaha untuk menghadapi puasa dan hari Pindul Fitri di tahun 2019 ini Tim sepakat dan berusaha untuk mencapai harga kebutuhan pokok dan masyarakat Menghadapi bulan puasa dan hidup di tahun 2019 ini Dan kita berusaha untuk mencapai harga kebutuhan Dan kita juga minta kepada Kolda Jambi untuk mengadakan pertemuan dengan para distributor Terutama distributor dan produsen ayam Jadi kita berharap nanti di Kolda diadakan pertemuan dengan beberapa Produsen dan distributor ayam tersebut Sehingga kita berharap setelah pertemuan itu Paling tidak harga ayam dapat stabil di pasaran Dari Jambi, Mohamad Sirik Jambi 28 TV Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda Dan terus berbagi informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi28.TV terkini terpercaya Terima kasih untuk kembali sama Anda Saya Agus Oledaba Sampai jumpa